petua di dunia. Itu pusat dari Nalanda itu di Moratakusana. Ada universitas yang saya temukan bernama Dharma Pala. Banyak nama-nama tokoh ilmuwan yang terlahir dari sana. Itu diantaranya adalah Sariputra. Sariputra itu salah satu cikal bakal ajaran di India yang bernama Buddhism. Jadi cikal salah satu nama tokoh cikal bakal Buddhism itu namanya Sariputra. Sariputra itu sempat belajarnya anaknya yang mulia sidartaga utama. Sariputra itu adalah orang Sumatera. Nama Sariputra itu ada di Tupa Nalanda sana, di India sana. Nama Sariputra. Jelas itu nama Nusantara. Sariputra itu terlahir di area Kamparsana, di desa Panisan. Ada air terjun Panisan di sana. Itu tempat lahirnya Sariputra. Jadi Muara Takus itu banyak hal-hal yang luar biasa di sana sebetulnya. Makanya saya harus diantara beberapa universitas seperti Nanda Pak Sudi Pertama. Burur juga berdasarkan asli dosara. Kasih saya menamakan dapat nama Borobudur itu kan penamaan dari Raples, kemudian Paris itu menamakan Borobudur. Itu tanpa dasar. Tapi saya dapat nama asli dari Borobudur itu, yaitu Buana Sakapala. Kemudian saya temukan universitas tertua di dunia itu di Kamparsana. Universitas Dharma Pala namanya. Dan itu dilihat oleh Ipsing saat datang ke sini. Abad ke-7 itu dia lihat dan dia catat. Dia menemukan bekas teman Tuhan batu-batu tempat sekolah para disebutnya oleh Ipsing itu para Sangha, para Brahma. Kan Ipsing itu sebutnya para bidat. Karena Ipsing itu kan sudah abad ke-7 itu kan sudah mengandut Buddhisme. Jadi melihat sesuatu yang seperti dianggap Ipsing itu berbeda kan beda. dianggap Ipsing